secara keamanan kak Toyota itu dengan merek kompetitor apapun Toyota itu yang diutamakan adalah keamanan safety jadi kita itu yang diperhatikan ada segi keamanannya memang kalau Pak Jiro kalau diperbandingannya sama Fortuner ya kalau lebih lega kemarin itu kita pas lihat Pak Jiro sama Fortuner itu kan ya kita sama-sama kayak penelitian kayak gitu itu langsung ke customer harus cara lega ibaratnya lega kenyamanannya naiknya kalau orang itu gendut banget itu memang nyamannya nyaman di Fortuner cuma kan secara kemewahan kayak fitur apa itu menangnya menang dikaji tampilannya sebenarnya kalau secara interior sama aja sih Mas cuma beda kan penyegarannya sekarang caranya hitam tambahnya kegengsor itu sama kayak krum krumnya itu lho krumnya kan sekarang dibikin gelap jadikan kelihatan garam ini kan baru loncengnya bulan Juli itu yang lama itu kita tinggal ngabisin stok aja harganya harusnya kata ya oke ya harganya sama beda di diskon ya kan kadang orang itu pertimbangannya ini dulur ini kita mau lihat Fortuner terbaru ini tahun 2019 ya mbak ya tapi ini yang new generasi baru-nya generasi baru ya ini dari ini materialnya beda ya lebih tebal ini ditekan ini enggak Hai nah lebih keras itu ICA nih banyak juga Hai besarnya Hai Reng TRD kita coba masuk ke interiornya ya lihat internya hai 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 kita lihat nomornya pakai jauh ini masih jadi dengan kakirnya statusnya gino minggu seharga-guna melayani orang sasir itu mikirnya itu yang terbatas, karena tempatnya yang terbatas kan seperti itu, lalu ada kata orang buku orang buku, orang buku, orang buku, siapa tahu lebih kenal orang buku, kita kan mapping wilayah kalau sini kan mappingannya orang lain kalau sasir itu kita posisi orang buku oke, tapi tidak menutup kemungkinan ini tidak menutup kemungkinan ini sengsar seperti ini aku yang tidak cocok, aku kecil banget cewek tidak cocok model seperti ini pak pakai itu sensorit tidak menutup canggih kan pak ini apa beda pak ya? ini yang forturur lama gimana pak? forturur lama belum sensor sebenarnya kalau secara interior sama aja sih mas cuma beda kan penyegarannya sekarang caranya hitam tambahnya sensor itu sama kayak krum-krumnya itu loh krumnya kan sekarang dibikin gelap jadikan kelihatan garam ini lebih dapet ini kok gak ini pak kamu kok bisa ya? oh pijatnya pak pijat atasnya ya gak itu dinik kok gak aneh pak kok tadi disini kok juga belum pernah melatih sih katanya kakit saya tuh sini sini kakitnya kok harus kaki cewek ya pak aku tak bisa diunikan pak ini itu disini kan itu kan tujuannya kalau bawa barang banyak mas belanja ah itu gak bisa pegang itu ini bensin apa solar mbak ini pak? solar jarang mas yang beli bensin loh pak inovaneh ganti solar pak makaneh bensin pak dulu pakai mana yang jenengan apa? jenisnya mungkin mungkin sensornya kan belum diaktifkan karena ini kan belum delivery miliknya orang soalnya sudah dibayar belum terus ini semifikasi ini apa saya nih yang gimana? semifikasi apa itu? fortuner ini apa ini? dapetnya nih beli ini kalau apa itu ini kan tinggal pakai aja kalau beli itu yuk kayak talang air anti karat apa itu sudah dapet kayak kaca film kayak gitu udah lengkap tinggal pakai aja apa mas? yuk nonton sini tok nonton itu juga mas ini kok kurang itu ya? ini kan harus ganti kot iya 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 Hai terus tadi cashbacknya tadi gimana untuk yang terbaru 20 voucher belanjanya kan 5 juta voucher belanja itu kan bisa diuangkan itu voucher belanja itu syaratnya harus memberikan data referensi customer intinya mungkin data dari rencang jenengan sing badim Toyota belanjanya itu belanja kemana itu itu nanti biasanya itu ke departemen-departemen store yang sudah sudah ditunjukkan tapi sekarang ini belum ada yang pakai itu bocet belanja mintanya diuangkan dalam boleh boleh 5.000.000 yang yang mana yang ini maju tak 5.000.000 kalau forturner yang dulu forturner yang lama itu tanpa voucher belanja itu diskonya sudah 40.000.000 terus harganya sama berapa jatuhnya ketemunya itu kalau yang TRD ini nanti ya ya TRD itu bertinggi kelasnya hai 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 ini Fortuner yang diesel ya menyenangannya empat kali dua kan berapa ketemu itu 558 900 558 900 cashback 525 25 yang ini 25 juta yang ini ya jadi kurang lebihnya 525 239 24-252 Hai tak apa kan dulu aja nanti takutnya saya akan ngeliru maaf ada tanya 533 900 nanti paling bisa dibantu untuk kita pengajuan kecabang menghasilkan negosiasi terus sama pimpinan boleh-boleh lagi boleh paling enggak banyak ya kisaranya satu juta itu kan masih minta kepimpinan itu soalnya kepenangan jatuh jadi harus negosiasi Hai coba itu innova it innova apa bensin sambat boros kok enggak diesel itu baru-baru ya mungkin pertimbangannya karena harga tapi ditungguhkan malah setelah jalan ini boros banget pertimbangannya orangnya sendiri-sendiri kan kadang kita itu untuk mengarahkan yang gimana-gimana kan takutnya malah melukai intinya malah menyinggung otak kok gitu ya kita cuman beri penjelasan Oh bedanya tapi kan dengan pertimbangan sendiri-sendirian kadang tetap nilai kan kayak gitu mungkin kalau pertimbangannya masalah harga kan kita juga enggak bisa selisihnya sebenarnya enggak banyak kalau diesel itu kan ya selama ini yang banyak warna itu innova itu Fortuner itu ya lebih laku diesel ya secara purasuk selisihnya berapa itu kalau diesel kalau Fortuner sedih selama bensin berapa Hai banyak nih yang bensin cuma tipe ini cuma dua ini lima yuma hawa kok ini yang 569 CRC cuma beda di CC kalau yang diesel itu 2400 tapi kan secara tenaga kan lebih kuat diesel ya tapi kan untuk prasional lebih ngirit ya ini ini metik ya ini ya metik semua kalau Fortuner semua adanya yang manual tuh cuma tipe G itu tipe terendah pernah jualnya itu enggak laku sama sekali kita tipe terendah Innova kan tinggi ini g-nya enggak sekarang enggak tahu nanti Innova itu tipe terendahnya G bos itu V habis itu venturer konek kijang yang dulukan G yang sekarang berbeda oh beda orang gitu tipe terendah habis itu tipe tipe VGV venturer nih nih G VQ atau venturer jadi gitu tipe terendah yang bensin ya kalau yang diesel itu yang Q kita enggak punya adanya yang G sama V sama langsung venturer kalau orang secara harga sih selisihnya kan enggak begitu banyak tapi kan secara kebutuhan aja kalau nyaman pasti kan nyamannya nyaman Innova tapi kalau gabahnya adalah Fortuner tetapi kan kalau untuk medan segala medan ibaratnya medan yang tercaya-tercaya tetap pilihnya Fortuner tapi nyaman-nyamannya Innova ya secara kenyamanan nyaman itu tidak ada duanya iya memang itu entah itu mau bensin mau diesel multi-port game apa itu Innova sudah paling nyaman Pak Jokowi aja pakainya Innova lumayan iya hahaha tapi kalau untuk produknya Toyota harga secondnya itu masih stabil dibandingkan merek merek lain ya tapi kan kadang orang itu selera main bednya itu ke merek apa kalau Fortuner biasanya perbandingannya sama Pak Jiru sih itu lebih lebih bagus didesain jadi itu kayak aksesoris apa itu lebih lebih mewah tampilannya secara keamanan Toyota itu dengan merek kompetitor apapun Toyota itu yang diutamakan adalah keamanan safety jadi kita itu yang diperhatikan ada segi keamanannya memang kalau Pak Jiru kalau di perbandingannya sama Fortuner ya kalau lebih lega kemarin itu kita pas lihat Pak Jiru sama Fortuner itu kan ya kita sama-sama kayak penelitian kayak gitu itu langsung ke customer harus cara lega ibaratnya lega kenyamanannya naiknya kalau turang tuh gendut banget itu memang nyamannya nyaman di Fortuner cuma kan secara kemewahan kayak fitur apa itu menangnya menang tampilannya kalau untuk harga kurang lebih ringnya sama sama ya memang kelasnya kan seperti itu hai 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 kalau untuk yang model lama itu tinggal yang PRG kaca yang PRG nya udah PRG diskonya 40 PRG itu lima enam berapa ketemunya lima tiga tiga berapa itu lima tiga tiga senjain ratus lima tiga empat lah Hai di sepatu nih wakil